Oh ya guys, ini satu bubuk, nah ini bubuk yang kedua, nah bubuk yang kedua lebih banyak guys Ini semuanya udang ya guys, total pendapatan 3 bubuk guys, 3 bubuk ini saya dapat sekitar 4 kiloan udang guys Terus dapat ikan juga, ini lumayan guys ya Guys, jadi ini saya lagi berada di laut ya guys, ini saya lagi mau angkat bubuk ya guys Untuk bubunya itu panjangnya 12 meter, kita lihat udangnya ya guys Nah ini ke laut ya guys, nah udangnya guys Kita langsung saja guys Kita lihat guys, nah udangnya itu masuk ke hijab ya guys Nah satu bubuk ini udangnya banyak banget guys Nah banyak banget guys, ini udang semua loh guys, gak ada yang lain, ya mantep-mantep guys Ini satu bubuk ya guys, ini satu bubuk, nah ini bubuk yang kedua, bubuk yang kedua lebih banyak guys Wah ini guys, udangnya guys, wah mantep guys Jadi dari mana udangnya masuknya, jadi udangnya itu masuknya dari sini ya guys Nah disini ada lubang-lubangnya untuk masuk udangnya guys Ini ada anginnya ya guys Ini nanti terkumpul ya guys, ke hijabnya guys Selain udang, ada juga kepiting ya guys Udah kepiting, ada ikan Nah ini saya dapat kepiting, dapat ikan ya guys Kumpulin dulu guys Ada ikan mujaer di laut juga ada ya guys Ini ada ikan mujaer Nah itu ada ikan mujaer Nanti kita kumpulkan dulu ya guys Dikumpulin, baru kita ambil Hasilnya guys Nah itu guys, cepatnya guys Udangnya guys, krocok-krocok Udah, udangnya guys Kita kumpulin guys, kita ambil udangnya Nah guys ini untuk bubuk yang pertama ya guys Untuk yang pertama dapatnya segini udang ya guys Ini lumayan banyak ya guys Ini cep yang pertama Saya buka dulu guys Nah ini saya masukkan ke ember ya guys Tuh lumayan mudah ya guys Udangnya ukurannya sedeng ya guys Ini bubuk yang pertama Pertama ya guys Jadi yang kedua itu lebih banyak lagi Jadi teman-teman jangan di skip dulu Kita tunggu yang keduanya Ini masih hidup ya guys ya Selain udang Juga ada ikan ya guys Nah, coba 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 Ada ikan Mana nih Nah ini guys ya Nah ini lebih banyak lagi guys Ini lebih dari 1 kilo ya guys Nah ini juga ada ya guys Ini dua icep ya guys Karena ini modelnya disambung Tengahnya disambung Jadi ada dua bago ini Dua icep Ini semuanya udang ya guys Tak sepilkan udangnya guys Langsung dituangkan guys Langsung dituangkan guys Wah ini udangnya guys Ya guys Lepat banyak ya guys Udah Ini juga ada ya guys Ini saya buka dulu guys Wah Ini guys banyak banget guys Sudah Ini udangnya guys ya Nah ini udangnya Ini saya dapat banyak udang Selain udang Ada juga ikan mujaer guys Ini cair laut Dan ini juga ada ikan bosonya guys Wah ini banyak guys ya Maaf ya Masih lanjut ya guys ya Ini masih ada beberapa Yang belum saya ambil Disimak baik-baik ya guys ya Supaya tahu Gimana cara nyari udang di laut Itu sebenarnya sangat mudah ya guys Tinggal kita pakai bubunaga aja Yang panjangnya 12 meter Gitu guys ya Nah Ini baru bubun 2 guys Ntar guys Jadi ngambilnya itu Harus berurutan kayak gini guys Kalau nggak berurutan Nanti sangkut-sangkutan kan Punya panjang Panjangnya itu sekitar 12 meteran Satu bubuk Ini saya pakai 3 bubuk guys Nah Nah ini guys ya Ikan guys Ikan Nah juga ini juga ada Ikan juga ya Ada ikan ada udang Ini ikannya dulu ya guys ya Nah Ini ikan campur udang ya guys Nah saya terus ini Biar kelihatan guys Kita ketumpahin ya guys Nah ini guys Ini kita sepilkan ikannya guys Nah ini guys ya Ini ikannya gede-gede guys Ya Ikan asli guys Ini ada kepiting juga guys Kepitingnya juga lumayan ini Agak besar Guys Kalau sudah Diikat lagi ya guys Kayak gini guys Kayak kencang gitu guys Oke lanjut Ini masih Nah segini kayaknya cukup nih Nah Nah ikan Kemungkinan di pancing Juga ada ikannya ya guys Soalnya dari bubuk aja masuk Apalagi ini ikannya Agak gemuk-gemuk Lumayan gede-gede guys Nah Ini sedikit sih utannya Tapi ini sudah lumayan Menurut saya guys ya Ini nyotinya itu Benar-benar susah guys Kesulitan guys Ini saya dapat segini guys Ya Yang nonton semoga ini ya guys ya Luangkan waktunya Untuk ketik layar dua kali ya Ketik layar dua kali Supaya Keluar tombol like-nya ya guys ya Karena saya ini juga Sambil berbagi ya guys Berbagi pengalaman Tentang cara mencari udang di laut Nah jadi seperti itu guys Nah ini total pendapatan Total pendapatan Yang tiga bubuk guys Tiga bubuk ini saya dapat Sekitar empat kiloan udang guys Ya Terus dapat ikan juga Ini lumayan guys ya Ini separohnya nanti saya buat lauk Separohnya lagi buat saya dijual Jadi saya itu pasang Pasang Empat belas bubuk ya guys Empat belas bubuk naga Yang tiga bubuk ini Saya sudah dapat Sekitaran empat kilo Nanti masih ada sisanya Sebelas bubuk lagi guys ya Jadi lumayan ya guys ya Ini bubuk naga ini Menurut saya alat tangkap yang Ramah lingkungan ya guys ya Yang gampang digunakan ya gitu ya guys ya Oke guys Terima kasih Terima kasih